Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Muhammad isro selamat datang di channel bismillah bisa sukses oke di sini saya akan membuat omelette dari telur dicampur dengan mie oke bahan-bahan yang pertama disini saya menggunakan mie instan indomie rasa ayam bawang terus yang kedua telur ayam mentah ya satu telur ayam mentah dan satu mie instan ya oke bagaimana cara membuatnya oke pertama kita menyiapkan air buat rebusan mie nya ya lalu kita merebus air ini sampai matang ya kita nyalakan dulu kompor gasnya ini biarpun biar cepat airnya matang ya oke kita tunggu beberapa saat sembari kita menunggu kita siapkan dulu piring terus sendok ya terus kita buka mie nya ya kita ambil bumbu ini bumbunya bumbu indomie rasa ayam bawang ya terus ini minyaknya terus ini minyaknya oke kita tuangkan dulu ini bumbunya dalam piring ya ini minyaknya ini minyaknya ini minyaknya ini minyaknya oke lalu kita tambahkan telur ya dikocok dengan kita tambahkan telur dikocok dengan bumbu ini ya bumbu mie nya oke lalu kita aduk 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 sampai rata aduk Aduk terus sampai rata, sampai benar-benar bumbu minyak itu menyampur dengan telurnya merata ya. Oke, ini telurnya sudah mulai merata ya. Kita bisa taruh saja telurnya. Oke, akhirnya ini sudah mendidih ya. Kita langsung saja masukkan minyaknya. Sampai, kita tunggu sampai minyak ini lukah atau meleleh ya. Oke, ini mie yang saya beli ya. Di warung seharga Rp2.500 ya. Dan telur itu saya beli seharga Rp3.000 ya. Berarti modal untuk membuat omelette telur ini sekitar Rp5.500 ya. Ini kita bisa lihat minyaknya itu expired bulan September tahun 2019 ya. Ini masih layak dimakan minyak. Oke, kita tunggu saja minyak sampai dia meleleh. Kita balik mie-nya. Kita aduk-aduk sampai meleleh mie-nya. Sedikit lagi ya. Sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Ini sudah, mie-nya sudah meleleh ya. Berarti kita matikan kompornya dulu. Lalu kita tiriskan. Oke, ini minyaknya. Oke, ini minyaknya. Ini minyaknya sudah ditiriskan. Oke, lalu mie ini kita campur ke dalam adonan telur yang dicampur dengan bumbu mie-nya tadi ya. Kita aduk sampai merata. Kita hancurkan mie-nya ini ya, biar merata dia. Oke, setelah merata lalu kita siapkan minyak sama wajannya ya. Buat menggoreng mie ini. Kita siapkan wajannya. Wajannya harus yang bersih ya. Lalu kita tuang minyak ke dalam wajan ini sekitar seperlunya ya. Jangan banyak-banyak. Seperlunya aja. Lalu kita hidupkan kompornya kembali. Tunggu sampai minyaknya panas ya. Sesudah minyaknya panas, baru kita bisa goreng nih ini bersama telur ya. Lalu kita bisa ratakan telurnya ya. Ini namanya omelette mie. Obat lapar. Sampai merata. Tunggu sampai kecoklatannya. Oke. Kita kecilkan apinya sedikit ya. Biar nggak gosong. Lalu kita balik. Kita balik mie-nya ya. Oke. Omelette telur plus mie. Oke. Ini sudah matang. Kita matikan kompornya. Tara. 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 Ini mie-nya sudah matang. Lalu kita bisa sediakan percantiknya ya. Oke. Ini saya ambil nasi-nya dulu. Oke. Ini nasi-nya. Kita potong-potong mie-nya ya. Lalu kita tuangkan di atas nasi ini. Ini sudah. Lalu kita tutup. Oke. Kita balikan. Oke. 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 Omelette mie sudah siap di sajikan. dan sudah siap disantap oke, mungkin cukup sekian tips membuat omlet mie dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf jangan lupa klik subscribe dan bagikan oke, semoga dapat membantu teman-teman yang belum bisa memasak ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh